selamat pagi teman teman dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan 3 cara sederhana tentang cara perkembang biakan vanili atau cara perbanyak tanaman vanili jadi bagaimana kelanjutannya silahkan saksikan video selanjutnya tapi teman teman sebelumnya saya minta jangan lupa like dan komen dan jangan lupa subscribe cara yang pertama teman teman yaitu steak dengan ukuran 70-80 cm seperti terlihat pada video yang saya ambil ini ini adalah cara yang sangat lasim digunakan oleh petani petani vanili cara yang kedua yaitu teman teman dengan cara di koker di polybag seperti terlihat pada gambar ini jadi batang yang di koker itu berukuran 25 cm sampai 35 cm kriter atau dengan kriteria 2 sampai 3 ruas kemudian batang yang kita steak pun batang yang tidak boleh terlalu tua dan tidak terlalu mudah seperti terlihat pada gambar ini cara ini sangat cocok buat petani atau kita yang petani vanili yang memang bibit vanilinya sangat kurang sehingga gunakan cara ini lebih praktis karena dari ukuran yang 70-80 cm kita bisa bagi dua kemudian di koker kemudian cara yang ketiga teman teman yang ini saya lakukan khusus untuk batang vanili karena teman teman batang vanili atau tanaman vanili pada musim kemarau ada yang mengalami kekeringan jadi sehingga batangnya menjadi keriput atau batangnya yang sudah tua jadi cara yang saya lakukan adalah saya biarkan atau saya benamkan di bawah pohon yang rindang atau rimbun jadi keadaan tanah di sekitar di bawah pohon tersebut sangat sejuk sehingga sangat cocok untuk kita lakukan cara yang seperti ini jadi kebetulan teman teman pohon yang saya gunakan ini adalah pohon cangkai jadi cukup rimbun dan sejuk di sekitar bawah cangkai jadi cara ini memang cocok untuk teman teman petani vanili karena batang vanili yang sudah keriput sudah kuning sudah tua bisa kita gunakan kembali jadi tidak perlu kita buang cukup kita cari tempat yang sejuk tersebut di bawah pohon kemudian kita benamkan disitu sehingga beberapa bulan kemudian paling lama satu sampai dua bulan dia bisa keluar tunas dan bisa kita gunakan untuk kita tanam kembali oke sekian saja teman teman tiga cara sederhana dari saya sedikit pengetahuan dari saya dari ketiga cara yang saya bagikan ini semuanya memang sangat bermanfaat tetapi tinggal teman teman memakai cara mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan teman teman jadi sekian saja informasi dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton